Hari ini kita akan bahas kisah tentang Abu Talha al-Ansori Dia adalah sahabat Rasulullah dari golongan Ansor Dan dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal Rasulullah Hijrah ke Medinah Nah, dia ikut pada saat B.R.A. Qubah II Dan nanti dia akan menjadi orang yang begitu gigih dalam melindungi Rasulullah SAW pada saat Perang Uhud Nah, bagaimana kisahnya? Nah, disini disebutkan kisahnya bermula dari dia menikah dengan Umus Sulaim Siapakah Umus Sulaim ini? Umus Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik Nah, suaminya Malik dia tidak masuk Islam Sementara si Umus Sulaim ini masuk Islam Sehingga pada waktu itu Malik pun marah dan akhirnya dia pergi dari rumah Dan ketika dia pergi dari rumah Nanti dia bertemu dengan musuh-musuhnya di perjalanan Dan akhirnya musuhnya tersebut nanti membunuh si Malik ini Sehingga Umus Sulaim tinggallah bersama Anas bin Malik Yang pada waktu itu masih kecil Nah, sehingga pada waktu itu Abu Talha Karena banyak orang yang menceritakan kisah Umus Sulaim Dia pun jadi kagum dengan Umus Sulaim pada waktu itu Dan dia sudah tahu bahasanya Umus Sulaim Suaminya sudah meninggal itu Malik Sehingga pada waktu itu Dia bertemulah dengan si Umus Sulaim ini Abu Talha ini Pada waktu itu dia masih kafir Dan pada waktu itu dia bertemu Dia mengatakanlah niatnya Disampaikanlah niatnya Bahasanya dia ingin menikahi Umus Sulaim Nah, pada waktu itu Umus Sulaim menolak Tawaran atau mahar atau ya tawaran dari Abu Talha itu Karena dikatakan bahasanya tidak pantas bagiku untuk menikah dengan laki-laki musyrik Nah, apakah kau tidak menjadari Wahai Abu Talha gitu kan Sesambahan kalian itu tidak Tidaklah murni Tidak asli Dan kalian itu menyembah Bukan Allah Tapi menyembah sesuatu yang dipahat oleh manusia Maka aku tidak akan menerima Tawaranmu Dan akhirnya si Abu Talha Suatu hari datang lagi kepada Umus Sulaim Dengan membawa harta yang banyak Lalu dia bertemu dengan Umus Sulaim Dia mengatakan Nikahkan aku wahai Aku ingin menikahimu wahai Umus Sulaim Maka Umus Sulaim lagi-lagi dia mengatakan Saya tidak mau menerimanya Karena saya tidak ingin menikah dengan orang yang musyrik Nah, pada hal tersebut Akhirnya si Umus Sulaim memberikan sebuah penawaran Lalu, apa kata Umus Sulaim Bagaimana jika engkau masuk Islam Maka itulah mahar ku Maka Abu Talha berpikirlah dia Dan akhirnya dia menyetujuinya Sehingga nanti si Abu Talha pun menikah dengan Umus Sulaim Kemudian nanti dia Abu Talha ini Turut serta dengan rombongan yang hendak berbaikat Aku bah ke-2 di Mekah bersama Rasulullah Sulaim Di Umus Sulaim ini termasuk penghuni surga Karena Rasulullah Sulaim pernah bersabda Aku masuk surga lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku Maka aku berkata Suara langkah kaki siapa itu? Maka dikatakan kepada aku Dia adalah Al-Gumaisa bintu milhan Dan dia adalah Umus Sulaim Seperti itu Nah kemudian lanjut Jadi suatu hari Abu Talha ini Jadi ketika dia sudah menikah dengan Umus Sulaim Abu Talha ini memiliki seorang anak Anaknya masih kecil pada waktu itu Namun pada waktu itu anaknya sakit Sehingga suatu hari Abu Talha ini pergi ke luar rumah Dalam waktu yang cukup lama Kemudian ternyata anaknya ini meninggal dunia Nah Umus Sulaim Sebagai ibu yang cerdas Dia tidak ingin Abu Talha ini merasa kecewa Merasa terbebani Sakit hati gara-gara Mendengar anaknya yang sakit Lalu meninggal dunia Dan akhirnya dia mengatakan kepada keluarganya Tolong sembunyikan Apa namanya Fakta ini Bahwasannya anaknya meninggal Jangan sampai kepada Abu Talha Biarkan saya yang mengatakan Kata Umus Sulaim Dan dia sebenarnya tidak ada yang memberi tahun kepada Abu Talha Suatu hari Abu Talha pun pulang Dan ketika dia mau masuk ke rumah Lalu si Umus Sulaim Berdandan Kemudian melayaninya dengan baik Dia berikan makan Dia berikan sebuah Canda-candaan Sehingga Ya Abu Talha menjadi Tidak apa ya Menjadi baik hatinya Setelah mereka bercanda berlama-lama Dan akhirnya mereka pun melakukan sesuatu yang Dilakukan oleh suami istri Nah setelah itu Mereka pun berkata Si Umus Sulaim tiba-tiba bertanya Wahai Abu Talha Bagaimana menurutmu Jika seandainya ada satu kaum Yang meminjamkan sesuatu Kepada satu keluarga Lalu mereka memintanya kembali Apakah keluarga itu berhak menahannya Lalu Abu Talha menjawab Tidak Ya karena itu kan bukan milik keluarga tersebut Maka Umus Sulaim berkata Wahai Abu Talha Bahwasannya Anak kita sudah meninggal Bersabarlah engkau Dan mohonlah doa kepada Allah Agar kita mendapatkan pahala Atas kematian anak kita Dan akhirnya pada waktu itu Abu Talha kaget Kenapa engkau tidak mengatakan dari awal Kenapa engkau mengatakan yang baru sekarang Dan akhirnya Dia pun mendiami Umus Sulaim Dan akhirnya dia Abu Talha ini Bertemulah dari Rasulullah Lalu disampaikan Apa yang terjadi Dan Rasulullah Malah bersabda Semoga Allah memberkahi Sisa-sisa malam kalian berdua Nah dan akhirnya Betul Umus Sulaim hamil pada waktu itu Dan akhirnya Umus Sulaim itu melahirkan Seorang anak laki-laki Yang Nanti Rasulullah Yang pertama kali memberikan namanya Rasulullah yang memberikan nama Kepada anak tersebut Yang bernama Abdullah Nah begitulah kisah tentang Abu Talha di awal-awal Masa Islamnya Pada saat perang Uhud Abu Talha Menjadi pelindung Nabi Ketika Orang-orang Kures Berhasil Memukul Mundur orang-orang Islam Sehingga Berhamburan lah Orang-orang Muslim Berlarian ke atas bukit Nah Abu Talha pada waktu itu Menjadi tambang Nabi Muhammad Assalam Dia satu tambang dengan Nabi Muhammad Assalam Melawan Bagaimana ada orang-orang Yang hendak Membunuh Nabi Muhammad Assalam Sehingga nanti Para sahabat pun Datang Dan Menyelamatkan Rasulullah Assalam Atas kejaran Orang-orang Kafir Quraish Nah begitu Abu Talha Di saat perang Uhud Kemudian di perang Hunain Rasulullah bersabda Pada perang Hunain Barang siapa yang bunuh Seorang musuh Dia akan mendapatkan harta Yang banyak bersamanya Dan akhirnya Abu Talha begitu semangat Dan nanti Dia membunuh 20 orang Ya Dan mengambil harta Yang ada pada mereka semuanya Di saat perang Hunain tersebut Ya Seperti itu Kemudian pada saat Turun Akhir Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 92 Disebutkan bahasanya seperti ini Nah ini Dikisakan Dari Anas bin Malik Ia berkata Abu Talha adalah Orang ansur di Madinah Yang paling banyak hartanya Berupa kebun kurma Jadi Abu Talha punya kebun kurma Yang banyak ya Harta yang paling dia suka Itu adalah Bayi rohok Apakah itu Itu nama Sebidang kebun ya Nama sebidang kebun Yang menghadap ke masjid Nah Nabi Seringkali masuk ke kebun itu Dan minum Dari mata airnya Yang jernih Lalu ketika Ayat Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 92 Kamu tidak akan memperoleh kebajikan Sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai Akhirnya si Abu Talha itu Menyedekahkan bayi roh itu Dan nanti Rasulullah pun mengatakan Mengagumkan Itulah harta yang menguntungkan Itulah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar Apa yang kau katakan Aku berpendapat Agar engkau memberikannya Kepada kaum kerabatmu Nah begitulah Abu Talha Melakukan Apa yang Allah perintahkan Dengan segera Ketika suatu hari Abu Talha Mendapatkan Rambut dari Rasulullah Pada saat Abu Talha Rasulullah ini Bercukur Ketika hendak Melaksanakan haji Nah ini disebutkan Biasanya dari Anas bin Malik Bahwasanya Rasulullah Melempar jumrah Akobah Kemudian beliau Mendatangi Unta-unta Dan menyembelihnya Sementara seorang Tukang bekam duduk Lalu beliau Memberi isyarat Kepadanya Agar mencukur Rambut beliau Beliau mencukur Sisi kanan kepalanya Lalu beliau Membagi bagiannya Kepada orang-orang Yang ada di dekatnya Jadi orang-orang Berebut mengambil Rambut Rasulullah Ketika dicukur yang lain Dan rambut itu Spesial untuk Abu Talha Ditanyakan oleh Rasulullah Dimana Abu Talha Lalu Abu Talha Abu Talha pun dipanggil Dan akhirnya diberikanlah Khusus rambut Rasulullah Pada Abu Talha Ya Begitu Kisah tentang Abu Talha Nah Kemudian ketika Masanya sudah tua Itu Di masa Usman bin Afan Terjadilah Angkatan perang Yang Memerangi Melewat laut Nah ini Angkatan pertama Perang yang Melewat laut itu Di masa Usman bin Afan Nah Pada waktu itu Si Abu Talha ini Sudah tua Dan dia mengatakan Pada anaknya Silahkan berikan Persiapan kepada aku Untuk berangkat perang Nah Lalu si Anaknya mengatakan Lah kamu sudah Engkau sudah tua Engkau sudah Engkau sudah ikut perang Bersama Rasulullah Engkau sudah ikut perang Bersama Abu Bakar Engkau juga sudah ikut perang Bersama Umar Engkau israt saja Maka Dikatakanlah Bahasanya Bukankah Rasulullah Sudah berfirman Berangkatlah kamu Baik dengan rasa ringan Mupun berat Nah luar biasa Semangatnya untuk Berjihad Dan akhirnya Dia pun ikut berjihad Pada waktu itu Mengarungi lautan Dan nanti Dia pun meninggal Pada waktu itu Dia meninggal Di kapal itu Nah Namun Sampai berhari-hari Orang-orang yang di kapal itu Mencari pulau Atau Menemui pulau Untuk mereka Berlabuh Untuk sementara waktu Tidak ditemui pulau Pada waktu itu Sampai tujuh hari Jasad Abu Talha itu Berada di atas kapal Dan jasad itu Utuh Selama itu Jasadnya tidak berubah Sedikit pun Selama tujuh hari Di atas lautan Seharusnya kalau memang Jasad orang biasa Itu sudah membusuk Nah tapi Abu Talha Allah SWT Melindunginya Allah SWT Memberikan sebuah koromah Kepada Abu Talha Sebelum dia Dikuburkan Itu saja kisah tentang Abu Talha Nanti kita akan masuk lagi Kisah yang lain